Untuk itu, Mas Arya untuk memulai Interaktif Sound of Borobudur. Monggo Mas Arya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Ini saya nih ditodong tiba-tiba jadi moderator. Padahal saya seumur hidup belum pernah jadi moderator. Tapi nggak apa-apa, saya coba untuk memulai. Jadi, sebetulnya Sound of Borobudur ini saya udah denger lama dari Mbak Triutami. Kebetulan saya dan Mbak Triutami itu tetangga. Jadi, saya sering setiap pagi jalan-jalan bawa anjing saya, terus hampir gitu. Nah, saya lupa tahun berapa Mbak Triutami dan Mas Ruli ngasih lihat saya video Sound of Borobudur. Jadi, mereka udah bikin ceritanya tentang relief-relief yang ada di Borobudur yang berisi tentang alat musik yang ada di seluruh dunia. Itu ternyata ada relief-nya di Borobudur. Ini kalau saya salah, tolong dikoreksi ya Mbak Triutami. yang saya lihat itu videonya. Jadi, alat musik dari seluruh dunia. Jadi, misalnya ada kayak Gatampot dari India, terus Talking Drum dari Afrika, terus Darbuka dari Turki atau apa. Kalau salah, tolong dikoreksi. Terus yang dari Cina, saya juga lupa. Kayak sampai Cina gitu. Itu semua ada di Borobudur. Berapa tahun yang lalu, Mas? Lupa saya, mungkin se-2016 atau 2017 ya. Oke. Waktu itu ya, saya kadang-kadang Mbak Triutami tuh ngajakin saya makan gitu, terus kita ngobrol gitu. Nah, terus Mbak Triutami juga sudah merintis, membuat replika alat-alat musik tradisional Nusantara. ya dibuat baru gitu, dengan apa ya, mungkin scale yang benar dengan, yang sesuai dengan tradisi, apa namanya, keasliannya. Nah, ya itu menarik sekali sih, saya sebetulnya pengen banget ikut terlibat di, misalnya nantinya harus ada film dokumenternya, atau risetnya, atau apa gitu. Sebetulnya pengen banget terlibat, ya cuman kita punya kesibukan masing-masing. Jadi, saya udah lama gak ketemu Mbak Triutami. Mungkin Mbak Triutami bisa menjelaskan ya, ini apa, memaparkan apa itu yang sebenarnya tentang Sound of Borobudur. Kalau saya tadi kan yang saya tangkep doang tuh. Gitu. Baik, Mas Arya. Dipersilahkan ke Mbak Triutaminya untuk tampilkan. Ya, hadirin sekalian, inilah dia Mbak Triutami. Kami silahkan Mbak Tri. Mbak Iyi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya, mudah-mudahan saya bisa mewakili seluruh komponen dan elemen dari yang terlibat di dalam seluruh kegiatan dari Sound of Borobudur. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit bahwa Sound of Borobudur itu adalah sebuah gerakan. Jadi hari ini sudah bertransformasi menjadi... selamat malam. Maaf banget. Koneksi saya kayaknya agak kurang bagus. Oke, sudah menjadi bagus lagi sekarang. Baik. Jadi sekali lagi, Sound of Borobudur sekarang sudah bertransformasi menjadi gerakan. Kalau kemudian ada orkestranya dengan alat-alat musik tersebut, itu merupakan lokomotif dari movement tersebut. Nah, Sound of Borobudur ini dimulai tahun 2016. Salah satu saksinya adalah Redi Eko Prasetyo yang hari ini juga ada. Kemudian saya juga lihat tadi ada Batyar Janan. Itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Sound of Borobudur. Terus saya juga ingin menyapa, kayaknya tadi ada Bung Iva Nestorman juga kayaknya hadir nih di Zoom ini. Terus ada Ibu Santi Purwa. Ada siapa lagi ya tadi ya? Ada Abu Marlo. Ada Kang Abu Marlo juga hadir. Terus siapa lagi ya, T.J. Ada Kang Opik, Abdurrahman Taufik. Beliau adalah pegiat Herbah, setahu saya. Dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sebelumnya selamat malam. Dan Joshua juga. Joshua Igu dari Magelang. Kemudian ada Kakai Magelang juga. Ada di sini nih. Selamat malam semuanya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Sound of Borobudur ini lahir tahun 2016. Pada saat itu kebetulan kami yang tergabung di dalam jaringan kampung Nusantara sedang bekerja di 20 desa di seputar Borobudur, di satu kecamatan Borobudur. Pada saat itu kami sedang mendorong suatu kegiatan yang kami sebut sebagai hari raya kebudayaan kampung. Kami bekerja dari mulai bulan Agustus sampai Desember. Dan di tengah-tengah pekerjaan itu lahirlah yang disebut Sound of Borobudur. Sound of Borobudur diawali dengan ketika kami melihat sebuah buku yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Borobudur yang isinya adalah foto-foto dari Krasian Cepas. Kemudian kami melihat di situ ada banyak sekali pahatan alat musik yang ada di dalam relia. Pada tengah malam itu juga kami memutuskan untuk membuat dulu. Membuat tiga alat musik dulu yang ada di, kalau nggak salah di Relia Karma Wibanga. Dan tiga alat musik dawai yang kemudian dipesan dan dibuat oleh Ali Gardi dari situ Bondo. Dalam satu minggu alat itu jadi, berbahan jati. Dan kemudian kami memutuskan untuk oke kita mainkan. Dan itu adalah sebetulnya satu langkah pertama yang cukup nekat pada saat itu. Saya meminta dan memohon kepada salah satu sahabat yang selalu mendampingi saya dalam berkarya adalah Dewa Bujana untuk mengawal sebagai music director. Dan syukur Bujana kemudian bersedia mendampingi proses kelahiran dari musik Sound of Borobudur ini. Dan pertama kali Sound of Borobudur dalam konteks musiknya ditampilkan di Taman Lumbini pada tanggal 16 ya. 16 Desember kalau nggak salah. Tahun 2016 di Taman Lumbini pada saat penutupan dari Borobudur Cultural Phase. Nah, saat itu Sound of Borobudur ini dimainkan oleh Dewa Bujana pada Dawai tentu saja. Redi Eko Prasetyo pada Dawai. Kemudian Ali Gardi. Raihan Sudrajat. Kemudian saya sendiri. Ada juga A.A. Agus Wayan. Kemudian ada Siapa yang main kendang? Siapa Red yang main kendang? Anak Japung Red? John. Hah? John. Oh John. John Harif. John Harif. Ya, John Harif. Kemudian Mas Didi Nini Towo bersedia untuk melakukan geraknya. Nah, setelah itu tahun 2017-nya kami tampil lagi dengan tambahan sudah ada Mas Bintang. Pada saat itu Bintang Indrianto bergabung. Kemudian ada Kang Doni Suhendra juga. Dan kami tampil di Burubudur International Festival masih di Taman Lunduni. Nah, sepanjang dari tahun 2016 sampai hari ini kemudian saya berdua dengan Kang Ruti bersepakat untuk memasuki ini dengan lebih dalam. berangkat dari skripsi Ibu Rusnani Kusumastuti dari Universitas Indonesia. Saya meminjam dan saya meminta izin kepada beliau, kepada Ibu Rusnani untuk skripsinya saya pakai untuk berangkat. Dan dari situ, dari skripsi Ibu Rusnani ternyata riset mulai dilakukan. Banyak sekali buku yang kemudian dibaca kemudian turun ke lapangan melakukan banyak study survey dengan banyak akademisi juga. Antara lain dengan Ibu Profesor Melani Budianta dari Guru Besar Cultural Studies dari Universitas Indonesia dan Kang Budi Dalton mengawal dari sisi budaya Mas Lwi Cahyono Mas Haryanto dosen isi etnomusipologi kemudian Nur dan lain-lain banyak sekali yang mengawal para akademisi dan kemudian itu bergulir sampai kemudian akhirnya di awal tahun 2018 Mas Purwacaraka juga ikut bergabung dan banyak teman-teman musisi juga yang satu frekuensi itu ikut juga bergabung. Nah dengan demikian kemudian kami melangkah lagi sambil riset sambil survei kami membuat ulang alat-alat musik yang ada di dalam rally khususnya Dawai karena ternyata Dawai saja ada 17 macam disitu dan kami memilih untuk membuatnya kepada seorang luthier jadi memang seorang pembuat Dawai profesional yang secara organologi akan dapat mempertanggungjawabkan hasil instrumen yang dibuat kemudian ada juga lima jenis alat dari gerabah yang memang harus dibuat karena sudah tidak ada lagi sudah dianggap tidak ada dianggap punah jadi total kami membuat sekitar 21 Dawai kemudian plus lagi sekarang ada 8 jadi ada sekitar 29 sampai 30 Dawai baru yang sesuai dengan apa yang ada di dalam rally dan lima jenis alat musik pukul ada yang membran ada yang ideofon itu dari gerabah riset yang dijalankan selama ini selama lima tahun ini telah membuktikan bahwa di Borobudur ada 226 alat musik yang dipahat di dalam rallye dan ada sekitar 42 jenis dan 45 panel relief ensemble dan dari situ saja kita bisa melihat bahwa Borobudur memiliki prasyarat untuk menjadi repository data alat musik terlengkap di jamaannya dan ketika kita melihat alat-alat musik tersebut ketika kita membuat mapping maka dari seluruh alat musik yang terpahat di Candi Borobudur kita akan bertemu dengan 34 provinsi hari ini dan ketika kita buka lagi lebih lebar kita bertemu dengan minimal 40 negara di dunia dan hal tersebut secara akademis disepakati oleh pada saat seminar itu oleh disiplin ilmu cultural studies disiplin ilmu arkeologi disiplin ilmu antropologi kemudian sejarah dan etnomusikologi jadi kami hari ini sudah mengumpulkan alat-alat musik yang mirip dengan yang ada di Relief dari 34 provinsi dan 29 alat yang kami buat ulang jadi kami rekonstruksi dari semua alat tersebut yang total kira-kira jumlahnya tadinya ada 197 plus 8 berarti ada 207 alat musik yang sudah kami kumpulkan dan teman-teman musisi dari situ sudah membuat 12 komposisi sudah direkam dan ada 3 video clip dan itulah yang kemudian menjadi bekal lokomotif itu bisa berjalan dan bisa membawa gerbong-gerbong yang lain dan sekarang Sound of Borobudur sudah bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang akan kami bumikan kepada masyarakat sehingga kebetulan memang kami semua yang berada di ruang lingkup kerja Sound of Borobudur tidak tidak terlalu tidak terlalu senang mengagumkan gagasan tapi kami lebih senang mengkongkritkan gagasan sehingga ketika kita bicara kepada dunia bahwa Borobudur adalah repository data atau pusat musik dunia maka kita bicara dengan data kita bicara dengan bukti dan hal itu hal itu juga yang kemudian bisa membawa kami untuk mengadakan seminar di bulan Mei dan kemudian di bulan April dan kemudian bulan Juni kami mengadakan International Conference yang musik tersebut yang kami kirimkan itu di respons oleh 11 negara dan itu membuktikan bahwa klaim music over nations yang ada di yang menjadi judul dari International Conference memang dapat dibuktikan secara konkret saya rasa mungkin itu gambaran dari kegiatan apa yang disebut Sound of Borobudur ini dengan tujuan utama adalah Borobudur itu tidak bisa dilihat hanya sebagai tinggalan atau benda mati tapi merunut kepada statement dari seorang antropolog yang menjadi panelis pada saat seminar Borobudur Pusat Musik Dunia Mas Lono Lastoro Simatupang mengatakan bahwa warisan itu bukan kata benda warisan adalah kata kerja jadi statement tersebut sangat selaras dengan apa yang dilakukan oleh tim kerja Sound of Borobudur dan itu akan kami teruskan kami kerjakan jadi kira-kira Sound of Borobudur ini merupakan statement bukan sekedar musik tapi merupakan statement of identity pernyataan dari sebuah identitas bahwa Borobudur adalah benchmark peradaban dan kita tidak boleh gagal melihat peradaban bangsa kita sendiri namun tentu saja itu tidak bisa hanya kita berhenti pada ruang-ruang diskursus dan menjadi diskusi-diskusi semata tapi kita harus bisa membuktikannya karena dengan bukti kita bisa bicara non-verbal kepada dunia saya kira itu barangkali gambaran highlight dari saya silahkan silahkan kang siapa porta dan mas area monggo mas area masih bersama kita iya iya masih sorry kepencetan monggo silahkan paparan dari mbak ii sudah disampaikan mas iya mbak ii mungkin teman-teman juga pengen tahu apakah dari relief itu dari bukti dari relief itu menunjukkan bahwa pada saat Borobudur dibuat itu negeri kita sudah sudah apa ya sudah makmur gitu artinya sudah bisa membuat orkestrasi musik pertunjukan musik apakah itu bisa itu adalah bukti gitu misalnya iya kalau misalnya kita bicara dengan seorang sejarawan atau arkeolog gitu tidak tidak ada satu orang pun yang menyaksikan gitu ya situasi pada abad 7 atau 8 kita hanya punya akses akses ke masa lalu gitu walaupun data itu masih ada ya data faktualnya masih ada tetapi situasi lengkapnya tentu saja kita hanya bisa meraba dari berbagai rujukan gitu nah kita hanya bisa membuat mozaik sebetulnya tapi mozaik itu tentu saja harus kita kita taruh di satu bidang yang logis gitu satu bidang yang logis misalnya misalnya begini dari 226 alat musik yang terpahas ketika kita bertemu dengan 34 provinsi dan 40 negara di situ logisnya adalah kalau seseorang menggambar sesuatu menggambarkan atau memahat kira-kira imajinasi berdasarkan imajinasi atau kira-kira ada barangnya dulu baru orang itu terus kemudian bisa memahat gitu dan itu menjadi percakapan menjadi percakapan kami sebetulnya dan ketika kita misalnya berbicara dari Prasasti itu kalau mungkin Prasasti disini Rakai Magelang itu bisa menjadi salah satu tim yang melengkapi melengkapi tim sound of buru budur di Prasasti itu sudah ditulis Prasasti sejaman itu ditulis adanya pekerja atau seniman musik itu ada di situ kemudian beberapa nama alat musik juga disebutkan di situ walaupun tidak speknya tidak ada nah di situ kita bisa lihat bahwa panel ensemble itu membuktikan membuktikan bahwa kalau kami seniman kami seniman musik tentu saja bukan wilayah saya bicara arkeologi saya tidak berani tetapi para seniman musik ini tujuannya adalah ingin membunyikan tujuannya adalah ingin membunyikan alat-alat musik yang terpahat di buru budur sebagai bukti bahwa pada saat itu yang disebut musik itu dikenal dan menurut Bosch sebelum kita dipengaruhi oleh bangsa-bangsa dari luar dari India khususnya bangsa di pada saat itu belum ada Nusantara ya bangsa di sini gitu bangsa di kita ini sudah punya beberapa produk budaya gitu diantaranya musik tari itu itu sudah ada gitu dan itu membuktikan bahwa buru budur itu dibangun tentu saja dengan teknologi dan kalau kita lihat pasti itu ada satu tatanan sosial yang yang dan manajemen yang sangat rumit gitu kalau kita melihatnya dari situ dan saya kira saya tidak tentu saja tidak bisa menjawab apakah iya sudah ada ensemble tentu saja tidak tahu gitu kecuali ada yang barangkali dari abad 7 belum meninggal dunia sampai hari ini dan menjadi saksi hidup dari pembuatan buru budur dan situasinya mungkin bisa bercerita atau ada fotonya barangkali tapi kita hanya ditinggal ditinggalkan satu apa namanya warisan yang tentu saja kita reinterpretasi hari ini jadi sound of buru budur itu adalah sebuah reaktualisasi saja re ya kita reinterpretasi nah reinterpretasi itu kita fungsikan hari ini tidak dalam kerangka bahwa itu adalah sesuatu yang absolut atau yang mutlak tentu saja kita tidak bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang absolut riset ini pun belum selesai surveinya juga belum selesai masih terus dipelajari masih terus dibuat mind mappingnya jadi ini adalah salah saat titik dari seluruh langkah yang akan kami tempuh di dalam sound of buru budur saya kira itu monggo silahkan ya bayi boleh saya bertanya dulu mbak ya rencana ke depan apa saja yang akan dilakukan oleh gerakan dari sound of buru budur ini dimana tentunya dengan lokomotif yang begitu luar biasa bisa ditampilkan ataupun dinikmati bahkan oleh seluruh bangsa ini apa saja nih rencana ke depan mbak ya karena kami kan 5 tahun ini memang bekerja betul-betul gotong royong gitu ya betul-betul gotong royong artinya sampai kepada musisi pun tidak gampang mencari musisi yang mau gotong royong ya walaupun mereka adalah musisi profesional kalau tidak tidak punya visi yang sama tidak tidak punya gerakan hati yang sama tentu saja mereka juga tidak akan pernah bergabung dan seperti yang tadi di dalam video tadi itu nah kami betul-betul swadaya murni jadi tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal ini atau campur tangan sponsor yang CSR misalnya tidak ada sama sekali ini betul-betul apa namanya berangkat dari kontribusi banyak orang itu bukan hanya saya bukan hanya suami saya bukan hanya ready bukan hanya bujana tapi merupakan kerja kolektif dari banyak sekali orang ada yang menyumbang pikiran ada yang menyumbangkan ilmu gagasan uang waktu karya dan lain-lain sehingga kegiatan ini bisa berjalan kemudian tentu saja son of buru budur sebagai lokomotif ini harus dibumikan dibumikan salah satunya adalah bagaimana bisa bermanfaat secara real dan konkret di dalam kawasan buru budurnya sendiri di 20 desa misalnya ada banyak sekali kegiatan yang bisa dibangun dari sini tidak hanya pariwisata tapi dalam siki pendidikan nah salah satu yang sudah dilakukan dan sudah tercapai adalah seminar yang kemarin yang kemudian diminta kami diminta membuat seminar oleh negara dalam ini melalui kemen para kraft kemudian seminar itu bisa berjalan dan menghasilkan tulisan-tulisan yang lahir dari para akademisi dan para penanggap kemudian dua bulan ke depannya kami membuat diminta kembali membuat international conference gitu dan juga menghasilkan banyak resume-resume yang melegakan sehingga itu bisa menjadi modal kami untuk memasuki tahap selanjutnya tahap selanjutnya itu bisa masuk ke UMN bisa masuk ke produk-produk kreatif bisa juga masuk ke pendidikan kemudian bisa juga menjadi tools bagi bangsa ini untuk melihat kembali bahwa kalau kita adalah turunan bangsa yang besar barangkali kita bisa menggunakan salah satunya adalah kegiatan ini salah satunya nah itu adalah kerangka kerja yang kami akan lakukan tujuh tahun ke depan jadi satu helaan nafas itu adalah tujuh tahun jadi tujuh tahun berikut adalah helaan nafas yang kedua dan ini merupakan terputus terputus ya Mbak I.I terputus Pak sepertinya iya sinyalnya sepertinya iya sambil menunggu Mbak I.I kembali untuk bergabung bersama kita barangkali dari Mas Reddy bisa menontonkan mempertunjukkan satu lagi video dari Sound of Borobudur Mas oh iya sebentar baik ya Kang Porta saya sudah ada lagi ya ini oke jangan ke video dulu ya barangkali saya terusin dulu yang tadi ya bahwa ini adalah apa yang harus dikerjakan dengan baik kemudian terdata dengan baik data-data itu bisa disimpan seluruh hasil kerja itu bisa disimpan dan tulisan-tulisan ataupun data ataupun semua hal yang bersangkut dengan Sound of Borobudur itu bisa di bisa di akses di website dari Sound of Borobudur yaitu www.soundofborobudur.org gitu sehingga itu merupakan apa namanya kumpulan kumpulan data yang bisa diakses oleh siapa saja gitu dan saya kayaknya lihat Hendra-Hendarin masuk barusan betul kah? kayaknya ada Kang Hendra masuk enter the room dia tadi coba disapa dulu barangkali Kang Porta ya saya sedang cek Hendra 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 Mas Hendra ada oke belum respon Mbak I bisa dilanjut oke gak apa-apa oke jadi supaya tidak tidak salah memahami bahwa Sound of Borobudur ini tidak dalam kerangka membunyikan panel atau cerita relief gitu jadi Sound of Borobudur tidak tidak menggambarkan cerita dalam panel relief karena cerita di dalam panel relief itu bukan wilayah kami gitu dan Sound of Borobudur adalah membunyikan alat-alat musik yang terpahat di dinding Candi Borobudur itu itu tujuan besarnya ketika ini yang saya sebut tadi selaras bahwa warisan merupakan kata kerja sehingga kami menurunkan salah satu yang ada di tubuh Borobudur ya kepada sebuah kegiatan yang konkret hari ini dan ternyata memang ini bisa dipakai untuk bicara gitu kepada dunia gitu bicara kepada dunia gitu dan ini barangkali satu mungkin Reddy bisa kasih lihat slide yang tadi alat-alat yang beberapa alat-alat yang sudah kita buat yang ada di website kita Red ada beberapa alat ya ini coba bisa di share share screen mungkin 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 sambil dimensin mbak ya ini adalah salah satu alat ya yang apa namanya kami buat dan alat ini dibuat oleh seorang luthier memang pembuat dawai pembuat gitar pembuat kontrabas pembuat biola jadi alat-alat dawai khususnya yang direkonstruksi oleh tim sound of Borobudur itu skalanya adalah concert grade concert grade berarti secara organologi secara playable harus playable untuk dapat dimainkan dengan benar oleh pemain gitu baik dari bentuk skala maupun ukuran dari seluruh dimensinya ya panjang lebar tinggi dan bunyi gitu ini adalah salah satu alat yang dinamai ulang karena kita tidak punya namanya kami juga tidak punya spek karena di dalam prasasti tidak ada jadi seterembukan dengan seorang ahli sejarah dan arkeolog dari Universitas Negeri Malang Dr. Anders Dwi Cahyono alat-alat ini kami namai ulang sesuai dengan tata penamaan alat jadi ini salah satunya adalah sambara mandeli patrahayu namanya jadi Mas Dwi Cahyono yang mengerti betul yang mana yang disebut mandeli yang mana disebut wina karena di dalam prasasti ada yang disebut mandeli dan ada yang disebut wina gitu yang berdawai gitu mandali atau mandeli nah ini 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 kalau kita lihat ini seperti out ya seperti out yang ada di musik-musik gambus jadi secara arkeologi di dalam skripsi digambarkan seperti ini dan ini juga clear dengan apa yang ditulis di dalam bukunya almarhum Bapak Peter Ferdinandus yang banyak menjadi rujukan bagi riset-riset alat musik yang ada di Robudur dan alat musik Jawa kuno ini salah satunya sambara mandeli mastaka kemudian ada yang winanya ini yang majangga ini yang persis sekali old persis sekali old alat-alat ini dibuat dari kayu mahoni karena ini yang paling lazim dianggap paling lazim untuk dibuat untuk dawai nah ini sambara mandeli majangga terus ada yang wina yang panjang-panjang ada nah ini ini catur tali catur tali itu berarti empat senar ya ini yang wina ada yang sambara mandeli ada sambara wina sambara itu kami kami ambil dari lokasi itu dari lokasinya kira-kira kira-kira seperti itu ini salah sekian dari dari 21 plus 8 alat yang ini yang yang alat ini yang serupa harpa itu adalah satu-satunya yang jelas namanya di dalam prasasti yang biasa yang seperti harpa itu disebut wina rawana hasta wina rawana hasta itu yang ada di dalam prasasti jadi kemudian alat ini kami namakan sambara wina rawana hasta kira-kira itu ini adalah kurang lebih seperti itu lebih lengkapnya di website www.sonarabudur.com demikian silahkan diakses saja main-main ke sana bisa baca banyak hal dikepoin ini harus ini mas Arya silahkan aduh saya ini gak pernah jadi moderator santai wai santai wai santai wai kita ngomongin musik ngomongin seni untuk mempersilahkan partisipan bertanya mungkin kesimpulannya jadi intinya son of borobudur ini bukan tentang relief itu saja tapi bagaimana mewujudkan relief itu di zaman now mungkin gitu kali ya mbak saya saya kira demikian kalau 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 merujuk kepada warisan adalah kata kerja tentu saja kita harus bisa menarik sesuatu yang konkret dari substansi substansinya adalah borobudur itu sendiri jadi tokohnya adalah borobudur tokohnya adalah borobudur kami mencoba untuk menarik salah satu saja salah satu aspek yang menempel di borobudur baik yang tangible maupun yang intangible karena kami seniman musik maka tentu saja kami punya pintu masuk yang selaras dengan apa namanya apa yang kami bisa yaitu musik tapi dari alat musik saja ternyata kita bisa melihat banyak sekali hal yang ada di dalamnya dan itu yang kemudian sangat sangat menarik ketika dibicarakan dengan para akademisi bahwa ketika kita mencoba untuk menaruh titik fokus yang sama 5 akademisi dari 5 disiplin ilmu pun kemudian bisa menyatakan bahwa borobudur itu pantas disebut pusat musik dunia gitu pusat musik dunia karena di abad yang sama yang sejaman tidak ada situs yang paling lengkap merekam keberadaan alat musik di jaman itu di seluruh dunia kecuali borobudur jadi memang borobudur bisa kita anggap sebagai repository data untuk alat-alat musik saya kira itu oke semoga teman-teman sudah jelas mohon silahkan teman-teman bertanya ke Mbak Triutami selamat malam Mbak I ya senang sekali bisa selamat malam saya Wisik Gunaryanto alah Mas Wisik iya selamat malam juga untuk admin dan seluruh setelur yang hadir kini saya senang sekali kemarin bisa ikut menyaksikan karya Mbak I dan teman-teman di Sonoborobudur ada satu hal yang secara kekaryaan luar biasa pasti ya karena itu karya luhur satu kedua effort Mbak I dan teman-teman yang itu sangat luar biasa nah ada satu hal yang cukup mengelitik di benak saya adalah ketika Sonoborobudur itu di benak saya pikiran saya adalah bunyi atau nada atau suara yang kira-kira saya membayangkan era-era segitu ya meskipun kita enggak tahu tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita tracking jadi misalnya bahwa sebelum era renaissance itu seluruh musik di dunia masih pentatonis diatonis itu muncul baru abad ke-15 nah terus kemudian saya sempat ngulik juga bahwa kita punya konsep yang cukup mendasar tentang pentatonis ini misalnya salah satunya adalah lontar prakempa dimana di dalamnya pentatonis lima nada itu kemudian dipecah lagi menjadi sepuluh nada atau dasar suara dan saya pikir kalau kita mau merujuk ke mendekati kira-kira untuk untuk mencari bunyi atau feel yang bisa dirasakan dari Sun of Borobudur itu sendiri barangkali masih bisa akan diulik dari beberapa manuskrip yang kita miliki karena senusantara sendiri itu kayaknya sepemahaman saya sejauh saya mencoba mencari tahu itu pentatonisnya mirip-mirip dengan yang ada di Jawa jadi Jawa Sunda Bali Madura bahkan Banjar itu sendiri juga punya kemiripan secara interval nadanya itu pripon ini Mbak I sekedar kekatalan saya untuk untuk menyampaikan saya paham nah gini Mas pada saat kita menentukan tone ya menentukan tone ini memang ini juga menjadi apa namanya bahan diskusi yang cukup panjang karena yang ada di data arkeologi itu ada yang satu senar ada yang dua senar berleher pendek dua senar berleher panjang ada yang pakai fret ada yang fretless kemudian ada yang tiga senar ada yang empat senar dan gambarnya sebetulnya lima senar tapi tidak tersebutkan di dalam tidak tersebutkan di dalam skripsi tersebut nah karena kita cuma punya dua dimensi nah ketika barang-barang itu jadi seluruh terutama yang cordofone ya terutama yang cordofone yang senar itu ada waktu itu ada 17 17 plus 3 tambah 1 ada 21 barang dengan bermacam-macam dan barang itu betul-betul baru gitu baru dan hanya satu-satunya di dunia semua itu cuma satu di dunia gitu gak ada yang lain kita mencoba untuk berdiskusi cukup panjang dengan seluruh musisi musisi-musisi yang hadir pada saat itu ada Mas Kidung juga tuh Mas Kiki Dunung yang dia adalah pakar karawitan ya gitu dia seorang dalang juga beliau juga apa namanya ikut ikut di dalam tim tim Saunov Burur nah kita tidak tahu persis pentatonis yang mana sebetulnya ketika kita merujuk ke 13 abad yang lalu apakah yang disebut pentatonis hari ini yang kemudian disimplifikasi dengan Daminatiwada gitu kalau di Jawa Barat gitu ya terus kemudian menjadi dasar suara tersebut nah pentatonis yang mana ya kemudian ada juga yang disebut orang menyebutnya dengan salendro rujukan dari syelendra gitu jare nah tetapi kami memutuskan untuk ya jare ya gitu nah kami memutuskan untuk merujuk kepada tonal hari ini gitu itu adalah kesepakatan karena itu ternyata membuktikan ketika pada saat international conference dengan tonal itu sebelas negara bisa merespon itu dengan sangat mudah gitu Cina dengan berbagai macam alat nanti kita akan lihat videonya gitu bagaimana dalam hanya waktu satu waktunya sempit sekali tapi musisi dari sebelah negara itu bisa merespon dengan mudah gitu nah ketika misalnya kalau kita mengacu kepada tonal pentatonis hari ini yang kita sepakati hari ini mungkin tidak mudah itu nah karena tujuan utapnya adalah membunyikan borobudur tidak dalam persoalan rekonstruksi abadnya gitu ya bukan rekonstruksi abadnya maka kita menyepakati untuk mengambil tonal tersebut yang lebih mengacu kepada mendekati apa yang kita sepakati sebagai diatonis hari ini itu konsensusnya gitu ya konsensus diatonis pentatonis per hari ini ketika alat-alat orang borobudur kemudian akan akan disikapi dengan dengan pentatonis itu kemungkinan yang sangat terbuka lebar silahkan gitu ketika mungkin ada yang mau nyetem masuk ke pentatonis monggo gitu seperti yang saya bilang tadi bahwa riset survei pekerjaannya belum selesai gitu tapi tahap awal sudah selesai tahap berikutnya belum masih sangat panjang sekali dan itu ruang yang sangat terbuka lebar ketika kita mengembalikan musik kepada kepada kesejahtian bahwa alat musik yang sama ketika dipegang oleh orang yang berbeda bunyinya mungkin akan berbeda karena interpretasinya pun bisa sangat berbaik dan di dalam dunia musik sangat syah sangat syah dan tidak ada salah benar lagi disitu ketika sudah menjadi satu bentuk karya dari reinterpretasi masing-masing apalagi kita mereinterpretasi yang jaraknya 13 abad yang lalu jadi saya tekankan lagi bahwa apa yang dilakukan selama buru budur adalah bukan absolutitas gitu ya bukan satu kemutlakan yang ini pasti benar dan harus dibenarkan tidak gitu ini adalah tahap awal kerja kami dengan kesepakatan konsensus bahwa alat-alat musik tersebut kami dekatkan kepada konsensus diatonis hari ini dicoba untuk A sama dengan 440 supaya kita lebih mudah memainkan lagu apapun itu sebetulnya tujuannya bunyian bunyian yang disebut buru budur itu adalah dari representasi alat-alatnya dan itu yang kita bawa kepada hari ini supaya apa supaya mungkin saja anak-anak muda hari ini dia bisa memainkan alat-alat itu dengan stylenya sendiri gitu boleh saja monggo karena musik adalah ruang terbuka dan teman-teman musisi dari sama buru budur pun berangkat dari ruang kosong gitu kami tidak punya referensi bunyi tidak punya referensi lagu tidak punya referensi tangga nada yang yang apa namanya bisa kami jadikan sebagai polak ukur dari abad 7 atau abad 8 kira-kira demikian mas wisik apakah apa sudah cukup monggo silahkan kalau mau reinterpretasi seperti apa tidak ada yang absolut di dalam musik proses budayaan itu bergulir begitu yeh sekambak mater sembahan nunggu 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 sarang-sarang sami-sami monggo yang lain kalau mau bertanya saya lelung ya ya perkenalkan namanya siapa dari bandung saya bayan dirga izah dari bandung dari jeng wongi tai di geng dalu buat semuanya selamat malam selamat kenal saya diceritakan tentang sanat buruk buruk kurang lebih 2 tahun yang lalu kemudian saya sempat juga berdiskusi tentang bagaimana mengembangkannya ke depan yang menarik adalah sanat buruk ini sebenarnya jadi entry point strategis untuk pengembangan dunia keilmuan apapun kalau misalnya saya dengan kawan-kawan memulainya dari sisi instrumentasi musik saya karena bidang saya di eksekologi dan biodiversiti saya lihat dari instrumentasi tadi dari bahan dasarnya sehingga waktu itu juga ingin dikembangkan rangka kerja risetnya pada kurun waktu abad 18 itu bayar depresitnya yang begitu melimpah di insantara itu apa gak bisa hanya ngomong melimpah karena sepatnya kualitatif tapi kualitatif itu juga menjadi menarik jadi poin yang ingin saya sampaikan disini adalah ini hanya entry point dan ini bisa menjadi trigger untuk masuknya multidiscipline itu saja terima kasih selamat malam ini isinya apa isinya betul kang mayan betul itu yang saya bisa yang tadi saya bilang gerbong bahwa ketika kita melihat dari musik maka kita akan ketemu dengan bahan dasar jadi ketika kita ketemu dengan bahan dasar oke lanjut Mbak I lanjut Mbak I oke ya sudah kedengeran lagi belum maaf ini jelas kali ya oke ya seperti yang tadi saya bilang ketika kita melihatnya dari sudut pandang yang tidak hanya tidak sempit maka ketika hanya dengan mengambil borobudur sebagai sebagai apa benchmark maka kita ketemu dengan banyak sekali bidang pengetahuan ketika kita ketemu banyak disiplin ilmu maka kita juga akan akan bertemu dengan peradaban kalau kita tidak hanya melihatnya dari satu titik pandang saja gitu ketika kita melihatnya lebih lebih apa namanya lebih luas lebih lebar maka kita akan bertemu dengan banyak sekali disiplin ilmu gitu disitu seperti yang dikatakan oleh Kang Muayan itu yang tadi saya bilang bahwa ini adalah ruang terbuka yang sangat luas gitu dan mudah-mudahan alat komunikasi yang paling mudah diterima ya memang adalah musik tapi dari situ ketika kita masuki pintunya aduh banyak 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 sekali yang kita bisa dapatkan dari situ nah bicara tentang alat musik kita akan bicara raw material kita akan bicara tentang bahan dasar kita akan bertemu dengan segala aspek yang terikut di dalamnya gitu misalnya saja kalau kita bicara tentang musiknya saja maka ketika ada panel 45 panel ensemble yang ensemble itu berarti bermain bersama dengan apa format yang memenuhi kaedah musik modern karena ada empat kelengkapan disitu empat kategori kelengkapan yaitu ada ideofon membranofon aerofon dan ideofon ketika ada empat itu ensemble berarti ada komposisi ada aransemen ada balans dan pasti ada platish mereka pasti itu adalah satu struktur struktur musik modern di abad segitu dimana menurut para arkeolog sih yang saya dengar Borobudur itu panel-panel reliefnya lebih banyak memperlihatkan cara hidup orang di di Jawa pada saat itu atau di Indonesia atau Nusantara atau Bipantara atau Suargantara pada saat itu gitu sehingga apa namanya dari situ saja kita bisa melihat paling tidak paling tidak kita memang sudah sudah punya satu tatanan sosial yang sangat tinggi gitu nah terus ketika misalnya tadi Kang Wayan bilang kita akan bertemu dengan raw material nah saya kira itu adalah bagian-bagian penting yang sebetulnya harus diungkap juga ke permukaan gitu endemiknya apa apakah jati apakah kayu nangka apakah kayu jengkol apakah apa kayu mahoni gitu pada saat itu apakah juga bisa jadi bisa jadi mungkin dia membrannya bukan kayu misalnya membrannya dari kulit binatang bisa jadi dan kemudian orang tanya emang sudah ada steel gitu ya apa namanya kawat saya bilang bahwa kita itu mengenal metal itu metalurgi sudah lama gitu kalau bikin patung perunggu saja sudah bisa apa susahnya bikin string gitu bikin kabel ini apa susahnya kalau mengukir perunggu saja mengukir emas saja sudah bisa gitu jadi disini saya cuma ingin mengajak gitu bahwa mari kita mari kita melihat peradabannya melihat peradabannya supaya kita tidak mengecilkan diri kita sendiri gitu seolah-olah kalau kita punya tuh kayaknya ah masa sih masa sih leluhur kita bisa begitu masa sih kayaknya selalu gitu seolah-olah leluhur kita gak bisa apa-apa dapat ilmunya dari luar orang lain yang kayaknya lebih jagoan padahal barangnya dari kita gitu kira-kira gitu mungkin Kang Wayan silahkan loh misalnya mau mengulas nanti di depan tentang apa namanya tanaman-tanaman apa saja karena Borobudur sendiri juga di reliefnya juga ada flora gitu flora dan fauna juga itu salah satu hal yang sangat menarik untuk dipelajari flora fauna kuliner arsitektur gitu matematik astronomi biologi fisika kuantum frakta ada semua di situ gitu silahkan bila nyeshin tidak pas dalam medium yang sekarang hanya saya mau menikah bahwa ini saya sepakat ini menjadi gerbong ini menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong-gerbong yang lain gerbong yang dimaksud adalah kok putus Arya sih jelas kok putus Mbak Iyi dan Mas Arya mohon izin untuk saya membacakan pertanyaan yang disampaikan melalui chat ya oke baik pertanyaan pertama dari Joshua Igo ya pertanyaannya sejauh manakah keterlibatan balai arkeologi Kemdikbud dalam merespon riset dan gerakan ini Mbak Monggo Mbak ya maksud maksudnya arkenas ya ini ya ya tertulis arkeologi balai arkeologi ya badan arkeologi berarti arkenas nih balai arkeologi nasional ya jujur saja apa yang kami lakukan selama lima tahun seperti yang saya bilang tadi itu benar-benar murni gerakan dari seluruh komponen yang terlibat gitu apa banyak sekali dan itu semuanya swasta murni swadaya dan swasta murni gitu itu saya mungkin dalam hal ini juga ingin memberikan satu apa namanya satu gambaran gitu bahwa kami kami tidak lima tahun ini kami tidak pernah punya proposal budgeting sama sekali gitu kami bekerja betul-betul karena tarikan apa ya kami merasa punya duty gitu punya moral obligation terhadap pekerjaan ini termasuk termasuk mungkin saya saya sebutkan ya supaya kita bisa tahu betul sejarahnya seperti apa di awal itu ada Bahtiar Janan ada Indro Kimpling ada Ruli Fabrian ada saya ada Redi Eko Prasetyo terus kemudian ditambah lagi dengan Ali Gardi ada Ganser ada Argo ada Febri ada John Arief ada Agus Wayan ada Raihan Sudrajat ada jelas Dewa Bujana kemudian Mas Didi Ninitowo terus udah gitu masyarakat Borobudur pada saat itu juga sangat membantu kelahiran Sonok Borobudur kemudian ada teman-teman musisi ada udah ada Mas Purwa Caraka jelas beliau sangat mendorong dalam sisi pengadaan alat gitu yang tanpa yang tanpa kehadiran Mas Purwa juga pengadaan alat ini gak akan cepat gak akan cepat selesai gitu kemudian dari musisi ada Jalu Pratidina ada Iwan Wiras ada Bintang Indrianto ada Kiki Dunung Kidung ada Ronalisan ada Taufan Irianto Siswadi ada Caka Priambudi ada apa lagi ya Bung Ivan Nestorman juga yang hadir sekarang juga ikut di dalam komposisi beberapa komposisi terus kemudian ada Aceng ya ada Aceng Faris Awan kemudian udah terus siapa lagi banyak banget ini yang memang terlibat gitu bahkan orang-orang yang selama ini berada di luar lingkup musik tapi ikut bekerja gitu ikut membantu seluruh lini pekerjaan Sound of Purubudur itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu kalau orang sudah bilang gumulung jadi sung-sung jadi balung jadi bagal pengawasa itu udah gak bisa ditarik gitu loh gak bisa ditarik balik nah itu yang merupakan modal gitu ya modal bagi Sound of Purubudur apa namanya berangkat gitu nah itu yang kemudian jadi tidak ada kehadiran negara dalam hal ini tidak ada lembaga apapun yang ikut berjalan bersama kami selama 5 tahun gitu tidak ada sama sekali jadi disitu juga saya sih jadi bangga gitu ya bangganya juga karena gini kami seniman juga bisa melakukan banyak hal gitu kami bisa berkontribusi gitu ya tanpa tanpa harus bawa-bawa cetakan proposal gitu dengan cinta dengan kebahagiaan dengan apa bakat yang dianugerahkan kami tidak hanya main musik saja tapi kami bisa membuat satu gerakan melalui musik gitu mengkonkretkan sesuatu walaupun harus 5 tahun tidak apa-apa memang Borobudur maunya 5 tahun jadi memang mudah-mudahan gitu mudah-mudahan diawali dengan pendukungan dari Kemenparekraf kemudian pendukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM kemudian pendukungan juga dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek mudah-mudahan ke depan ini bisa bekerja sama dengan baik dengan tujuan utama adalah membuat ini Son of Borobudur ini menjadi salah satu tools hanya salah satu tools yang bisa dipakai gitu untuk mengembalikan ingatan atau memori kolektif bangsa ini kepada dirinya sendiri gitu dan saya rasa ini adalah bagian yang sangat menarik bahwa kalau kita bicara Indonesia Timur gitu ya kita setengah mati bicara Indonesia Timur itu seolah-olah Indonesia Timur itu bukan bagian gitu dari Indonesia selalu seperti itu isunya selalu seperti itu boleh percaya atau tidak bahwa pahatan tifa dengan berbagai bentuk yang sedang yang panjang yang pendek itu ada di Borobudur jadi dari ujung barat sampai ujung timur persaudaraan itu sudah digambarkan di Borobudur kita sudah bersaudara dari dulu gitu kita kita gak gak itu tidak terbantahkan sementara tifa hari ini memang tidak ada di Jawa dan adanya di Indonesia Timur kalau di NTT namanya Tatabuang disebutnya atau Tatabuhan gitu ada Tatabuang ada di Ambon juga kadang-kadang dibilang Tatabuang tifa ada di Ambon di Seram di Papua ada juga yang panjang di NTT di Flores kemudian ada yang berpinggang juga di Kalimantan di Kahayan gitu luar biasa sekali kita bisa melihat Indonesia di situ ya betul ya ini langsung nyamung dengan pertanyaan selanjutnya Mbak silahkan oke ini satu dari Mbak Dewi dan kemudian ini nyamung dengan Mas Rudy Sutanto tentang tantangan Mbak tantangan selama lima tahun untuk upaya dari pergerakan Sonopur Budur ini kemudian apresiasi dari pemerintah Mbak apakah sudah ada sampai hari ini ya oke ya tantangannya sih banyak banget tapi saya tidak anggap itu tantangan saya anggap itu adalah bagian dari perjalanan dan yang memang seharusnya dihadapi gitu dan tidak asik juga kalau mulus-mulus terus jadinya tidak belajar itu menjadi menarik dan Buru Budur itu untuk saya khususnya itu hidup dia hidup dia punya maunya sendiri kadang-kadang ada yang saya tidak tahu beberapa orang juga kadang-kadang mental juga ngerjain ini kalau memang mungkin tidak diinginkan oleh Buru Budur itu sendiri Buru Budur itu tidak mati untuk saya Buru Budur punya cara sendiri untuk menentukan langkahnya jadi saya ini secara pribadi itu saya selalu menaruh diri saya saya itu cuma melayani Buru Budur hanya melayani maunya Buru Budur aja gitu Baru Budur mau berhenti ya saya berhenti gak bisa ngotot gitu sama sekali nah jadi untuk apresiasi dari pemerintah karena memang dari awalnya juga kita tidak minta diapresiasi gitu ya kami bekerja karena punya kesadaran penuh untuk untuk melakukan gitu kami tidak tidak dalam kerangka ayo dong pemerintah kok enggak juga karena perkenalan sound of Buru Budur dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini keman paragraf juga statusnya undangan gitu kami yang diundang ke sana dan karena memang 5 tahun kami sudah menyiapkan seluruh bahan dengan lengkap maka dengan mudah ya kami tinggal enter-enter aja gitu ininya gimana gitu kalau ditanya kalau langkah selanjutnya apa Kang Ruli suami saya sudah membuatkan roadmap dan rute serta aktivitasnya jadi kita tinggal enter enter-enter dan kemudian dengan demikian ketika dalam hal ini juga negara melihat bahwa apa yang kami lakukan ini sudah konkret lagu sudah ada alat musik sudah lengkap sudah 200 sekian ada di tangan kami komposisi ada yang mainin ada gitu jadi memang tahap tahap pertama ini memang sudah sudah selesai gitu sehingga ketika kemudian pemerintah dalam hal ini menjadi mitra kerja sound of Buru Budur ya saya rasa memang sudah seharusnya sepantasnya demikian gitu ya Mbak oke terima kasih penjelasannya sebelum dikembalikan ke Mas Arya untuk penanya selanjutnya melalui live langsung ini saya ingin membacakan ada chat dari Mas Hendra Hendarin yang tadi sempat muncul memang Mbak betul beliau menyampaikan permohonan maaf batal hadir karena ibunya masuk rumah sakit sekarang ada di emergensi salam untuk semua sukses acaranya Rahayu demikian Mbak Mbak I rupanya tadi memang betul Mbak I melihat Mas Hendra ini masuk dan tapi kemudian pamit lagi munggu yang enggal damang amin amin munggu Mas Arya dilanjut saya ngelanjutin apa ya saya ngelanjutin apa ya mempersilahkan untuk yang nanya mempersilahkan sepertinya ada Mas Imam mau tanya itu dia lagi raise hand munggu kalau ada yang mau nanya siap mau dijin bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu selamat malam Mbak I salam sehat untuk kita semua sebelumnya perkenalkan saya Imam Susanto dari Brebes ingin menyampaikan yang pertama satu apresesi luar biasa Sound of Borobudur selama lima tahun melaksanakan apa namanya aktivitasnya demi untuk membunyikan membunyikan relief yang ada di Borobudur secara gotong royong dan masih bertahan sampai hari ini itu luar biasa sekali mudah-mudahan dari usaha yang dilakukan melahirkan satu kesadaran nasional tidak hanya kesadaran dari kita yang hari ini ikut tapi mudah-mudahan kesadaran nasional bahkan mungkin kesadaran secara universal karena tadi Mbak I menyampaikan bahwa Borobudur ini juga merupakan pusat musik dunia bersama dengan Sound of Borobudur yang tadi kalau tadi disampaikan saya menyimak penjelasan dari Mbak I ada sekitar 207 atau 226 alat musik ya Mbak I yang teridentifikasi mungkin dari relief yang ada di Karmawi Bangga ini pertanyaannya dari selama 5 tahun berproses ini melalui alat-alat musik yang tadi sudah dijelaskan dan divisualkan ini tentu dengan tadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bicara alat itu mesti ada material kemudian ada ada apa namanya tentang bagaimana bunyi dan seperti apa bentuk ini tentu menjadi satu tantangan tersendiri untuk memvisualkan secara nyata dari bentuk relief menjadi satu bentuk alat musik yang nantinya bisa melahirkan satu bunyi yang indah yang dinamis pertanyaannya dari proses itu karya-karya apa saja yang sudah dihasilkan dari alat musik yang sudah teridentifikasi apakah ini kemudian sudah didokumentasikan dalam bentuk recording dalam bentuk pertunjukan secara apa mungkin istilahnya melalui audiovisual maupun dalam bentuk yang lain atau bagaimana ini mbak saya kalau melihat dari pusat musik dunia ini mengerikan sekali kalau kemudian seandainya riset ini terhenti dan tidak ada apa ya peran serta dari pemerintah dalam hal ini mungkin melalui balai konservasi ataupun badan arkeologi dan sebagainya mungkin itu saja mbak I dan sukses untuk The Sound of Purbudur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Rahayu Rahayu terima kasih Mas Imam saya langsung jawab aja ya itu biar detik ya tentu saja tentu saja ada dari dari 200 lebih alat-alat musik itu para musisi ini sudah berkumpul berbulan-bulan di tengah kesibukannya sebagai para profesional persis sebelum pandemi itu kami sudah membuat 12 komposisi lengkap 11 komposisi lengkap ini konstruksinya boleh dikatakan orkestra ya konstruksinya boleh dikatakan orkestra tanpa alat musik modern seperti yang mungkin tadi sempat dipasang itu judulnya Jataka itu dimainkan tanpa alat musik modern jadi yang Anda dengar itu adalah hasil dari apa namanya konstruksi seluruh alat-alat yang kami yang kami kumpulkan dan kami buat tersebut nah apa namanya dalam hal ini kami mengumpulkan kerja-kerja itu terus dibantu oleh tim yang bekerja dan betul-betul men-support dari literasi-literasinya yang bertugas itu tuh ada Mbak Tiarjanan itu disini nah beliau yang bertugas menuliskan mengumpulkan tulisan-tulisan naskah tulisan-tulisan akademik dari para akademisi gitu itu di dalam website kemudian yang bertugas untuk lakukan apa namanya segala sesuatu yang sifatnya IT yang berhubungan dengan IT itu Mas Reddy gitu nah kami yang musisi itu betul-betul berkonsentrasi teman-teman untuk musiknya saya sama Mas Ruri konsentrasi di apa movementnya jadi kita menjalankan apa namanya catak biru dari movement itu dan berusaha menurunkannya membumikannya di dalam program-program dan aktivitas yang konkret di lapangan nah dalam hal ini memang kalau disebut mengerikan ya mengerikan kalau kita lihat bahwa Borobudur itu memang kita bicaranya harus bicara peradaban ya bicara peradaban karena disitu ada teknologi ada pencapaian bukan hanya teknologi tetapi secara spiritual juga disitu dikatakan gitu bahwa universalitas yang ada di Borobudur itu kalau kita bisa melihatnya lebih luas dari perspektif yang apa lebih mengeliling lebih holistik kita akan menemukan banyak sekali banyak sekali pelajaran tentang hidup itu itu yang itu yang saya temukan dan apakah dalam hal ini pemerintah akan menjadi bagian jadi mitra kerjasan Borobudur seperti saya bilang tadi sudah dimulai tahun ini dengan kerjasama pendukungan dari Kemenparekraf untuk seminar yang pertama dengan International Conference kemarin dan Kementerian Koperasi UKM dalam hal ini juga membackup kita untuk bagaimana kegiatan sound of Borobudur ini bisa membawa gerbong ekonomi kreatif untuk kawasan Borobudur jadi Borobudur itu ya harus berfungsi betul kepada masyarakat pendukungnya tidak boleh terpisah gitu bagaimana Borobudur dalam masyarakat Borobudur juga harus bisa melihat Borobudur dari dari sisi yang tepat gitu bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Borobudur itu sendiri nah bagaimana caranya ya itulah harus diiris tipis-tipis harus netral dan universalitasnya harus terasa oleh semua orang gitu ada selamat selamat malam kayaknya Koheru Soherman Lim masuk kayaknya ya oke namo budaya Koheru selamat malam Mbak Ii terbiasa sekali terima kasih terima kasih Koheru terima kasih Anumodana itu oke mohon gue silahkan langsung Mas Arya ya moderator mewakili teman-teman yang mau bertanya juga pertanyaan saya sama Mbak Ii selama ini kita dicekoi sama pendidikan sekolah bahwa Borobudur adalah pusat kebudayaan udang malam hari ini mungkin dari sekian banyak teman-teman ini mungkin pertanyaannya sama apakah stigma ini harus dikoreksi harus dibetulkan karena tidak mudah ternyata untuk mendefinisikan Borobudur ini apa gitu kan apakah hanya tempat ritual nah mohon penjelasan baik sisi skritual sisi budaya apa stigma ritual budaya dan itu ada yang bilang katanya itu Nabi Sule pula kan silahkan Mbak Tri ya baik saya kira begini kalau kita bicara tentang fungsi Borobudur yang mana secara prasasti itu juga apakah benar namanya Borobudur ya benar Borobudur asumsi itu banyak asumsi itu banyak bermacam-macam versi hari ini setelah 13 abad berlalu perlu kita sepakati juga adalah perubahan itu adalah sesuatu yang tetap jadi zaman berubah kita mengenal desa Kalapatra segala sesuatu itu apa namanya selalu berubah tidak tidak ada semuanya impermanence tidak ada yang tetap absolut seperti itu tidak ada jadi kita mengalami perubahan-perubahan salah satu yang kita bisa contoh misalnya adalah pasti semua tahu piramida di Mesir ya pasti piramida di Mesir itu tidak hanya Gaza tidak hanya Kufu tapi hari ini Mesir membuka dirinya untuk apa namanya membongkar secara arkeologis semua tinggalan-tinggalan yang masih ada di bawah tanah di lembah raja-raja aja bukan hanya sedikit makam tapi begitu dibuka banyak sekali makam dan di sepanjang sungai Nil itu dibuka situs arkeologis sekarang dan boleh dikerjasamakan dengan universitas-universitas di seluruh dunia nah kalau kita melihat ya kalau kita melihat orang Mesir hari ini orang Mesir hari ini itu mayoritas agamanya Islam hari ini sudah terjadi perubahan selama berabad-abad ya hari ini mayoritas mayoritasnya agamanya Islam mereka mayoritas Muslim tapi kenapa mereka tidak menghancurkan piramid kenapa justru mereka membuat satu museum yang sangat luar biasa museum Cairo itu hari ini udah baru bukan museum Cairo bukan National Museum yang lama lagi karena bangsa Mesir berhasil melihat tinggalannya sebagai tinggalan peradaban bangsa Mesir padahal di agama-agama Samawi ya yang membuat piramid dan lain-lain itu disebutnya apa Farau Fir'aun dan di seluruh cerita-cerita kitab yang berasal dari Samawi yang disebut Fir'aun di jaman Nabi Musa itu tidak pernah disebutkan sebagai sahabat dia adalah musuh dia adalah sekutu dan lain-lain gitu tetapi orang Mesir hari ini bisa melihat bisa membuat sebuah konstruksi pikiran yang cukup sehat gitu justru mereka mendapatkan banyak sekali benefit ilmu pengetahuan dari adanya tinggalan-tinggalan para Fir'aun itu gitu mereka bangga mereka bangga sekali dengan tinggalan Fir'aun itu bahkan hampir semua oleh-oleh gift cendera mata yang kita bawa dari Mesir yaitu melekat kepada tinggalan-tinggalan Fir'aun itu tapi bangsa Mesir berhasil melihat semua situs sebagai tinggalan peradaban bangsa Mesir gitu dan mereka mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak dari situ mereka mendapatkan ilmu bahkan bangsa Mesir bahkan dunia mendapatkan ilmu dari situ gitu mereka berhasil membuat konstruksi pikiran yang universal gitu nah kenapa kita tidak kenapa kita tidak melakukan itu seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau seandainya kita hanya menaruh Borobudu sebagai satu tempat wisata dua tempat selfie ya cuma itu ya kan kita hanya akan melihatnya sekecil itu kita tidak akan bisa melihat pelajaran di dalamnya tidak bisa melihat tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang ada di tubuh Borobudur baik tangible maupun yang intangible kita akan gagal melihat peradaban bangsa kita sendiri gitu kalau misalnya disitu ada patung sang Buddha karena memang pada zaman itu gitu memang kondisinya seperti itu sejarah yang membuktikan gitu loh banyak artefak yang memang sejaman gitu Prambanan itu Krimurti yang di Sambara gitu Jinalayanya itu adalah apa sang Buddha si Darta gitu dan disitulah kita bisa melihat toleransi sebetulnya kalau kita mau melihatnya secara besar gitu toleransi kita itu bangsa yang sangat toleran dari zaman dulu dan disitulah sebetulnya kita bisa melihat bahwa nenek moyang kita itu satu transnasional dua hebat tiga toleran empat acceptance lima embrace gitu dan itu adalah ciri-ciri bangsa yang besar ciri-ciri bangsa yang dewasa gitu dan ciri-ciri bangsa yang pintar cerdas karena untuk mengetahui universalitas itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak cerdas dan itu yang diajarkan di panel-panel relief buru-budur gitu ya kalau harus dirubah ya silahkan ada cara rubahnya juga ya gitu bahwa salah satunya adalah dengan mencoba mengenalkan kembali melalui musik gitu ini adalah salah satu cara untuk melihat peradaban bangsa yang sudah punya musik yang komplikasi itu bangsa yang cerdas kita bisa tanya sama Vicky Sianipar itu udah masuk dia adekku adekku Vicky Sianipar dia sudah masuk juga di zoom gitu Charlie Lai jadi pertanyaannya gini Mbak Tri Tani sama teman-teman juga artinya kita juga punya beban malam hari ini akibat pengetahuan yang disampaikan sama Mbak Tri kata kerja yang disampaikan Mbak Tri itu harus menyerap kepada kita semua bahwa warisan itu bukan sekedar sekedar apa ya benda mati itu kata kerja itu bagaimana aplikasinya buat Nusantara Santi Mbak Tri Tani kalau kami disini adalah orang-orang yang barangkali kami empirik kalau saya pribadi itu segala sesuatu harus bisa dibuktikan kalau dalam Buddhis namanya Ehipasiko jadi semua harus dibuktikan kalau tidak terbukti itu hanya baru gagasan segala sesuatu gagasan itu tidak boleh berhenti hanya pada wacana dan ruang diskursus gitu kenapa Son of Borobudur ini kerja terus-menerus selama lima tahun tidak pernah berhenti dan kami mencoba untuk apa namanya secara simultan kita mengerjakan mengerjakan riset jalan praktek riset jalan praktek dan itu yang kemudian menjadi menjadi satu tahap kerja yang bisa bisa dinikmati bersama hari ini bisa dilihat bersama hari ini saya kira kita juga tidak bisa serta-merta mengembalikan gitu ya mengembalikan bahwa kita harus begini tapi juga kita tidak punya apa namanya satu tahapan tahapan kerja yang runut gitu gitu karena yang disebut warisan itu buat untuk sound of borobudur adalah bagaimana warisan itu wujud gitu dalam produk yang bermanfaat untuk orang banyak gitu itu yang kami sebut dengan warisan gitu warisan itu harus berfungsi wujud itu konkret konkret dan bermanfaat untuk orang banyak yang merasakan manfaatnya adalah orang banyak itu sendiri yang akan akan bicara gitu loh itu yang kita coba betul-betul untuk landing istilahnya kalau Reddy bilang gimana caranya ini sound of borobudur bisa landing landingnya dimana di masyarakat gitu itu yang itu yang menjadi concern kami ke depan gitu mantap makasih dan tidak tertolak ya artinya tidak tertolak ketika kita bicara musik waktu kemarin pun tanpa latihan tanpa apa Vicky Vicky kasih kasih satu dawai Nur Holis dari Lombok kasih satu dawai Samuel Glenn dikasih Bung Ivan main gitu terus apa itu tiba-tiba jreng aja gitu dan kita langsung bicara bahwa Nusantara tuh sebenarnya kalau udah main musik bareng itu itu hanya simbol gitu loh simbol bahwa orang kalau udah main musik bareng itu berarti udah gak ada perkelahian di dalamnya dan itulah universalitas itu ada di dalam keindahan itu makasih ya mas Arya dikembalikan mas Arya sebelum ke mas Arya saya boleh izin tegor ini dulunya bang pikisnya nipar karena tadi lihat videonya sama mas didia gape malam Oras Lai Siki Oras Nanti kapan masuk di Nusantara Interaktif ya tadi sama didia gape udah cerita kami berdua oh gitu bagaimana perjalanan rumah Hela itu waduh menarik ya makasih malam kalau gitu mas Arya silahkan silahkan kembali ke mas Arya halo masih-masih ada yang mau bertanya lagi atau pertanyaan chat mau dibacakan lagi mas iya baik ini kebetulan tadi nyambung dengan tadi paparan dari Mbak Iii tentang Mesir ada yang menyampaikan pertanyaan dari Mas Rido Nurtawid Sampurasun saya Rido mahasiswa dari Unpak Bogor saya pernah nyimak Ibu Triutami mengutarakan di suatu acara bahwa kita harus belajar dari bangsa Mesir dari bagaimana mereka menghargai peninggalan sejarah dan peradabannya dan sudah tidak ada sengketa tidak ada sekat agama ataupun yang lainnya sehingga Mesir menjadi bangsa yang dikenal di seluruh dunia ini menguatkan dari apa yang tadi sampaikan Batri kemudian saya sangat setuju dengan apa yang diutarakan Ibu Triutami bahwa sikap itu harus kita jalankan untuk menjadi bangsa yang benar demikian ya Mbak I gitu kalau bahasa sunanetah gitu iya mungkin ini yang terakhir dari penanya melalui chat tadi tentang sedikit disinggung juga tentang sidarta agak utama jadi apakah ini benar gak Mbak dari Dian Kak menyatakan atau menyampaikan dari berdasarkan yang sudah dibaca bahwa Borobodur itu adalah sebuah universitas ya oke ini ya saya baca oke ya saya kira begini Sang Guru Agung itu saya rasa tidak minta dipuja gitu ajarannya itu yang harus berguna gitu karena ajarannya universal sekali nah kalau disebut diasumsikan sebagai universitas ya mungkin saja bisa jadi karena kalau kita misalnya bicara universitas juga kita mungkin harus mengkaitkan dengan Muaro Jambi bukan hanya Borobodur Muaro Jambi juga diasumsikan sebagai sebuah universitas kalau dilihat dari apa namanya konsep landscape-nya ya bukan tempat pemujaan gitu bukan tempat ritual bukan saya gak terlalu suka dengan disebut tempat pemujaan ya tempat ritual yang sifatnya berkaitan dengan apa namanya worshipping gitu ya worshipping nah apa kalau kalau secara data ya memang ada nalanda ya ada nalanda tapi kalau gak salah catatan fashion atau itching mengatakan sebelum Anda ke nalanda itu sebelum Anda berangkat ke nalanda Anda harus lulus dulu di di apa di tempatnya Dharma Kitri gitu nah guru besar Dharma Kitri itu apakah dia sebuah universitas apakah nama orang tunggal apakah tim pengajar sama dengan guna Dharma gitu guna Dharma itu apakah orang tunggal apakah apakah biro arsitek apakah sekelompok orang yang ditunjuk oleh penguasa pada saat itu nah tidak ada juga keterangan yang pasti gitu spesifikasinya seperti apa mungkin saja dan ini juga bukan wilayah saya untuk menjawab pertanyaan ini tapi yang jelas kalau untuk saya pribadi saya bisa mengambil banyak pelajaran dari Burubudur seperti yang saya bilang tadi bahwa di Burubudur itu baca deh kajian-kajian di Google itu sudah banyak banget ya tentang astronomi tentang posisi derajat lintang selatan lintang utara Burubudur posisinya terus kemudian tentang kalau tidak salah geometri faktal gitu itu yang kalau tidak salah yang meneliti itu adalah Mas Hoki Situngkir terus kemudian kita bicara lagi tentang belum musik belum arsitektur belum astronomi belum kalau kita bicara tentang super elipsnya yang di atas tupa paling atas itu hanya bisa dibuat oleh orang yang mengerti pi atau pi gitu untuk saya Burubudur adalah kitab hidup yang terpahat kitab hidup yang terpahat karena ketika kita memasuki Burubudur dengan tanpa keakuan kitabnya terbuka dan Burubudur membuka dirinya untuk dipelajari gitu kita memang mendekatinya juga gak boleh pakai kepala yang besar gak boleh tepuk-tepuk dada gak boleh pakai keakuan wah ini gue ini gue gak bisa begitu jadi Burubudur untuk saya ya universitas tapi namanya universitas alam semesta karena disitu banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan belum seni fotografi dan filmografi Arya kalau aku kasih tahu beberapa hal apa pasti seneng banget kalau orang yang menggeluti filmografi itu Burubudur di relief di potret di saat bulan purnama dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu hasilnya dramatis sekali nah jadi untuk saya Burubudur itu disitu ada sains ada lingkungan dan ada spiritualism jadi dia adalah kitab hidup yang terpahat sangat mungkin kita melihatnya sebagai sebuah universitas kehidupan baik wah luar biasa sekali mas Arya saya sudah selesai membacakan untuk dari sesi pertanyaan melalui chat monggo disilahkan untuk melanjutkan mungkin masih ada yang mau bertanya lagi kalau tidak atau dibatasi pertanyaan terakhir penanyaan terakhir dilanjutkan juga mungkin nanti closing statement dari Mbak Ii demikian monggo mas Arya dikembalikan ya ini menarik sekali ya kesimpulan dari Mbak Ii tentang tentang Borobudur jadi Borobudur selama ini sebagai sebagai suatu tempat untuk ritual agama tertentu ternyata Mbak Ii menangkap Borobudur adalah sebuah kitab yang terpahat jadi ya ini mesti kita sadari juga ya ternyata banyak sekali ilmu yang ada di Borobudur ya termasuk ilmu fotografi tadi ya bagaimana lighting jatuh jatuhnya matahari bulan dan segala macam dan ilmu tentang astronomi atau dan lain-lain tubuh-tubuhan termasuk musik ini musik sebagai secara visual kita dapatkan di Borobudur tapi akhirnya Mbak Ii dan kawan-kawan mencoba untuk apa mengaudiokan bentuk visual ini secara konkret oke masih ada yang bertanya atau waktunya sudah habis atau bagaimana ini mas satu penanya kalau pun ada kalau tidak ada langsung ke closing statement oke ada satu penanya lagi kalau ada silahkan gak ada kayaknya ya sudah sangat puas berarti ini tapi pasti juga penasaran-penasaran untuk yang masih penasaran bisa kepoin website dari sonofborobudur di www.sonofborobudur.org ya sekarang berarti closing statement dari Mbak Ii kami persilahkan iya terima kasih apa yang dilakukan oleh tim sonofborobudur saya mewakili teman-teman dari seluruh komponen yang terlibat di dalam kerja bersama ini ingin punya punya satu kita tidak menyebutnya target sama sekali tetapi sebuah apa namanya timeline kerja untuk kita timeline kerja yang akan kita lewati bersama-sama yaitu bagaimana caranya bangsa ini bisa melihat kembali peradaban secara konkret gitu secara baik dari titik pandang yang tepat kita punya titik pijak sehingga kalau misalnya kalau misalnya kita digaung-gaungkan kita harus punya jati diri kita harus punya jati diri oke titik pijaknya yang mana gitu mana yang harus diambil sebagai titik pijak jati diri itu saya kira jati diri kita tidak terletak pada etnisitasnya kita kita tidak bicara buru-budur sebagai jawa tengah kita tidak bicara buru-budur sebagai jawa tidak sebagai pulau jawa tetapi bicara misalnya mengambil buru-budur sebagai benchmark budi pekerti gitu saya rasa yang disebut budi pekerti itu bukan hanya secara moral dalam tindakan tetapi juga di dalam berpengetahuan berpengetahuan tentang yang kita sebut dengan sains berpengetahuan tentang kesemastaan berpengetahuan tentang dirinya sendiri berpengetahuan tentang lingkungan berpengetahuan tentang budaya bukan hanya seni dan kemudian berpengetahuan tentang hidup jadi mudah-mudahan kehadiran sound of buru-budur itu betul-betul bisa bermanfaat dan termanfaatkan oleh generasi mendatang jadi satu saat pekerjaan yang kami sebut dengan sound of buru-budur ini akan diestafetkan kepada generasi selanjutnya karena kami sadar betul masa lalu menitipkan kepada kita hari ini dan masa depan juga menitipkan kepada kita hari ini bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ditinggalkan oleh masa lalu kita olah di masa kini untuk kita bawa ke masa depan karena kita tidak tinggal di masa lalu kita tidak tinggal di masa depan apa yang kita lakukan adalah apa yang seharusnya dilakukan sekarang saat ini right here right now karena kehidupan yang sesungguhnya adalah sekarang saat ini disini terima kasih rahayu rahayu yang diutarakan Mbak Triutami bisa menginspirasi kita semua dan memang banyak yang bermanfaat ilmunya buat kita semua terima kasih rahayu untuk kita semua terima kasih semoga bermanfaat iya bermanfaat ini sangat bermanfaat sekali baik terima kasih banyak Mbak IE super sekali ini dan pasti akan sangat sangat bermanfaat bagaimana tadi yang sudah disampaikan kita mungkin ada beberapa yang juga merinding dan exciting mendengarkan paparan dari gerakan ataupun proses yang dijalani untuk menghadirkan sound of Borobudur di lima tahun kebelakang sampai saat ini dan masih banyak rencana di depan yang tentunya kita harus ikuti sampai mana sampai seperti apa gitu kan dan menjadi satu kebanggaan juga untuk kita semua nah saudara-saudaraku subangsa dan setan air sebelum mengakhiri interaktif malam ini kita simak bersama dulu lagu bagimu negeri Kang Porta maaf Unten untuk menutup ini adalah oleh-oleh dari sound of Borobudur ketika kami mengadakan international conference kemarin salah satu komposisi yang berjudul Catur Gaya yang direspons oleh 11 musisi 11 negara judul lagunya Catur Gaya ini adalah salah satu salah satu dari 12 komposisi yang dikirimkan oleh yang dibuat oleh teman-teman musisi sound of Borobudur monggo Mas Reddy Mas Reddy silahkan dikirimkan oleh Terima kasih telah menonton 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 Namun Kami kerabat Sabtu atau Mbak Tri Nusantara Santi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton